Yuh, halo guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya Let's go Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Steven Ten di game Grotopia Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail videonya teman-teman Gue akan memperlihatkan kalian profit dari menjadi Ghost Hunter teman-teman ya Nanti gue akan mencoba profitan 200 jar, gue bakal jadiin ya Ghost Injar teman-teman Kita bakal cari hantu di world-world tertentu teman-teman Dan nanti kita akan lihat profitnya apakah masih worth it menjadi Ghost Hunter atau tidak teman-teman Nanti gue juga akan membandingkan teman-teman apakah menjadi Ghost Hunter itu lebih profit daripada menjadi Farmer Nanti kita akan lihat teman-teman ya apakah lebih profit atau enggak teman-teman ya Apakah lebih capek atau lebih enggak capek juga teman-teman Kita akan bandingkan semuanya teman-teman Oke, kita gak usah berlama-lama lagi teman-teman Kita akan langsung aja beli jarnya dulu sama setnya dulu teman-teman Let's go Oke teman-teman, disini gue sudah ada di world by Ghost teman-teman Dan disini gue beli setnya itu sekarang harganya 6 well teman-teman ya Kalau dulu itu harganya itu 4 wellan teman-teman Sekarang nih udah naik jadi 6 well teman-teman Ternyata semuanya itu juga naik banget teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri teman-teman nih Nah disini kalau misalnya kalian pengen beli setnya itu teman-teman Kalian tuh dapet 4 teman-teman ya Dapet yang dan-nya Dapet yang tasnya teman-teman Sama dapet apa namanya kacamata Sama satu lagi sepatu teman-teman Nah kalian dapet 4 item teman-teman ya Satu set itu teman-teman Kita membeli dengan hargan 6 well yang tadi nih Nah disini juga teman-teman Kalau misalnya kalian belum tau ya Dulu itu kalau gak salah guys ya Harga jarnya itu bukan 200 per 66 guys Nah disini itu banyak banget orang yang jual 200 per 66 guys ya Kalau dulu itu kalau gak salah 200 per 50 Kalau gak salah guys Kalau gak salah itu tahun 2021 Kalau gak salah guys terakhir gue buat ya teman-teman ya Dan sekarang kita akan langsung aja teman-teman Cari orang yang jual jual 200 per 66 guys Karena disini Gak ada orang yang jual di bawah 66 well guys ya Mungkin jarang guys Kalau ada pun ya Dan disini kita akan cari dulu Sampai orang yang ada jual 200 per 66 guys ya Kita akan beli dulu guys Oke teman-teman Disini kita sudah menggunakan setnya juga Tadi gue beli 6 well teman-teman Dan disini ternyata ada juga orang yang jual 200 per 65 teman-teman Nah disini berarti harga jarnya kurang lebih ya Sekitar 200 per 65 sampai 66 sekarang teman-teman ya Jadi kita akan langsung beli teman-teman nih 200 per 65 guys ya Yang mana ini cukup mahal banget sekarang guys ya Udah naik banget teman-teman nih Nah disini kita akan langsung aja teman-teman Gue bakal merekomendasikan kalian beberapa word ya teman-teman ya Untuk kalian mencari ghost ya teman-teman ya Untuk kalian mencari hantu-hantu teman-teman Nah ini ada di layar kalian teman-teman Gue bakal kasih liat kalian teman-teman ya Beberapa word yang menurut gue trusted teman-teman ya Biar kalian gak kena scam pada saat kalian nyari hantu teman-teman Nah kalian bisa pergi ke word tersebut teman-teman ya Yang di layar kalian teman-teman Nah salah satunya ntar situ kalian bisa pergi aja Dan kalian bisa mencari hantu dengan nyaman disitu teman-teman Nah kita akan langsung aja teman-teman Mencari hantu-hantu yang ada disana teman-teman ya Let's go Sekarang ini gue sudah berada di salah satu word Yang tadi gue rekomendasikan teman-teman ya Disini banyak banget word-word teman-teman nih Ada sampai 155 total ya teman-teman Dan disini gue bakal kasih tau kalian sedikit teman-teman nih Kalau misalnya kalian pergi ke word ya teman-teman Gimana bang cara ketahui apakah wordnya itu lagi ada hantu atau enggak Nah kalian bisa pergi aja nih ke salah satu pintunya teman-teman ya Nah disini nah kalau misalnya tulisan The Haunting This word is haunted teman-teman Nah berarti itu lagi ada ini guys ya Lagi ada hantunya dalam satu word ini teman-teman Dan kalian tuh juga jangan catch yang kuning ini guys ya Jangan catch yang kuning ini guys Jangan ngambil yang kuning ini teman-teman Kalian jangan nangkep yang kuning Melainkan kalian harus nangkep yang hijau aja guys Karena itu lebih gampang untuk dijual teman-teman Dan kalian juga jangan takut untuk kehabisan teman-teman Untuk hantu-hantunya teman-teman Karena di setiap wordnya itu dipasangkan ektolog teman-teman Yang dimana ektolog ini berfungsi untuk ini guys ya Berfungsi untuk nge-spawn Setiap berapa menit gitu Gue lupa teman-teman nanti bakal gue kasih liat di layar kalian teman-teman ya Setiap berapa menit gitu Pokoknya dia bakal nge-spawn yang namanya hantu-hantu baru teman-teman gitu Nah disini kita akan pindah aja teman-teman ya Kita bakal pergi Nah kalian tinggal cari aja pintunya teman-teman disini Kayak misalnya ke 97 Nah disini ada tulisan special event The haunting This world is haunted Nah berarti itu lagi ada hantu guys ya Kalau misalnya gak ada tulisan special haunted kayak gitu Berarti lagi gak ada hantu teman-teman Gitu ya Dan disini selanjutnya gue bakal ngasih tau kalian Gimana sih cara nangkep hantu yang lebih mudah teman-teman Nah ini kita akan langsung aja masuk ke cara nangkep hantunya Oke sekarang kita sudah ada di worldnya teman-teman Disini gue bakal ajarin kalian cara nangkep hantunya teman-teman nih Gue saranin mending kalian cari hantunya itu yang warna hijau atau biru ini teman-teman ya Yang kayak gini teman-teman bentuknya nih Nah kalian tinggal siapin aja tadi ghost jar yang tadi kalian udah beli teman-teman Terus kalian tinggal narik-narik guys Nah jadi kalian tuh harus nariknya itu lebih dari dia guys ya Misalnya dia disini nih Nah kalian tuh langsung tariknya itu kayak gini guys nih Pokoknya lebih dari keberadaan dia teman-teman ya Pokoknya kalian lebih satu blok lah kalau bisa teman-teman nih Kalian tinggal tarik Nah kalian kalau bisa tinggal tarik kayak gini teman-teman Nah ini kalian pengerti dulu guys Saya mengerti dulu cara narik-nariknya teman-teman nih Kalau misalnya kalian udah ngerti Kalian tinggal taruh ghost jar di bawah teman-teman Nah setelah kalian tinggal ini deh Tinggal kalian tarik ke ini nah Kelobangnya teman-teman Nah udah ya langsung dapet guys Gampang banget dan simple teman-teman ya Menurut gue sih ini gak terlalu capek sih untuk profitannya guys Kalian tinggal tarik ke atas aja dulu Kalian taruh disini Kalian tarik ke atas Set Dan kalian turun ke bawah Nah langsung dapet guys ya Dan ini guys ya Untuk ghost jar sheetnya ini Nanti yang akan kita jual teman-teman Dan ghost jar sheet ini adalah Barang yang paling mahalnya teman-teman Jadi kalian jangan sampai Lupa untuk ngambil ghost jar sheet ini teman-teman ya Jadi Harap berhati-hati juga teman-teman Untuk beberapa ward Juga kadang-kadang suka narikin ghost jar sheet teman-teman Jadi buat kalian semua Pergilah ke ward yang gue rekomendasikan aja Biar kalian gak kena scam teman-teman gitu ya Jadi kita akan langsung aja teman-teman Cari-cari dulu Semua hantu-hantu yang ada di wardnya teman-teman nih Akan tinggal pencet aja teman-teman Setnya Kalian tinggal arahin deh guys ya Tuh arahin ke lubang-lubangnya guys ya Akan dia bisa narik teman-teman Nanti kalian tinggal Tinggal arahin ya teman-teman Kayak kalian tarik terus teman-teman Ke arah ini ya guys nih Ke arah Kayak tarikan poolnya gitu teman-teman gitu ya Oke kita akan langsung aja teman-teman Fokus untuk Nyari Dan habisin 200 ghost jar ini teman-teman Let's go Oke tanaman Disini gue sudah selesai ya Menghabiskan 200 jar ya teman-teman Disini kita mendapatkan 52 seed jar Dan kita mendapatkan juga 208 ghost in jar teman-teman Disini gue masih belum tau harganya Kita akan langsung aja pergi ke buy ghost Dan menjual kedua barangnya teman-teman Kita lihat dari 200 jar Kita bisa profit berapa well teman-teman Dan nanti kita bandingkan juga Apakah jadi ghost hunter ini lebih worth it Daripada jadi farmer teman-teman Nanti kita bakal bandingkan teman-teman ya Oke kita gak usah berlama-lama lagi teman-teman Kita akan langsung aja jualin kedua item ini Di buy ghost teman-teman Oke teman-teman Disini gue sudah jual Semua seed yang ada teman-teman Dan G.I.J. teman-teman ya udah gue tulisin juga disini Modal kita awal itu 200 jar Kita beli 65 well Disini gue gak bakal hitung sama setnya juga teman-teman ya Disini kita bakal hitung Modal dari beli jar aja teman-teman Karena kita pengen lihat profit dari jar ya teman-teman ya Disini setelah gue pakai semua jar ya teman-teman ya Kita cari hantu Kita mendapatkan 52 seed jar Kita jual dengan harga 49 well Dan 208 G.I.J. kita jual dengan 36 well Nah ini kalau misalnya tambah jadi 85 well teman-teman Nah profit tadi kita kurangin sama modal awal kita teman-teman ya Modal kita membeli jar teman-teman Sehingga clean profit kita adalah 20 well Nah sekarang teman-teman ya pertanyaannya nih Apakah pekerjaan gosanter ini lebih worth it Dibandingkan jadi farmer? Menurut gue iya Kalau misalnya kalian gak punya gout teman-teman Atau make plan ya Kalau misalkan gak punya gout atau make plan Menurut gue pekerjaan gosanter ini teman-teman Kalian bisa dapet 20 well dalam waktu kurang lebih 1 jam teman-teman ya Itu menurut gue worth it banget teman-teman Tapi kalau misalnya kalian punya gout atau make plan Menurut gue kalian lebih baik jadi farmer teman-teman Karena banyak pekerjaan jadi farmer tuh guys ya Yang gak capek juga teman-teman Kayak kemarin yang udah gue sering buat juga teman-teman Cuma modal tanam doang Kalian bisa profit kayak 94 well Kayak video kemarin teman-teman itu gg banget teman-teman ya Nah jadi menurut gue Kalau misalkan gak punya gout teman-teman Gak punya gout atau make plan Gue saran kalian jadi gosanter dulu aja teman-teman ya Karena ini cukup bagus sih menurut gue teman-teman gitu Oke teman-teman Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini Tadi kalian sedang melihat sendiri ya Mengenai profit dari ini guys ya Menjadi gosanter teman-teman Nah tadi gue ngabisin 200 jar itu Cuma dalam waktu 1 jam teman-teman Kalau misalnya kalian dalam sehari itu Bisa ngabisin 1000 jar nya teman-teman ya Dan kalian tuh bisa dapet Kira-kira ya sekitar kurang lebih 1 dl lah teman-teman ya Jadi sehari kalian bisa dapet 1 dl gitu teman-teman Dan kalian kumpulin dapetin gout Dan kalian bisa ya jadi farmer lagi teman-teman gitu ya Jadi ya ini menurut gue cukup bagus banget Buat teman-teman semua yang pengen cobain Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini teman-teman Jangan lupa untuk pencet dulu Tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman Biar teman-teman kalian juga tau Mengenai profit-an jadi gosanter ya teman-teman Oke cukup sekian dulu untuk video kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman